Sahabat subscriber semua, hari ini saya akan membuat tutorial tentang menyambung tali dan merakit pancing ya Ada 3 macam, yaitu pertama menyambung tali dan kedua akan merakit pancing untuk mancing nila ya, umpan daun kangkung Dan ketiga akan merakit pancing untuk umpan rumut ya Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen ya Mari kita mulai bagaimana cara untuk menyambung tali Coba perhatikan, yaitu untuk menyambung tali itu ada 2 macam Pertama, menyambung tali seperti ini ya Seperti ini Perhatikan, nah Seperti ini Ini kita masukkan ke sini Terus Kita masukkan lagi Kita masukkan lagi Nah, ini ya, kita tarik Seperti ini Seperti ini Sebelahnya juga seperti itu Seperti ini Kita Masukkan lagi seperti tadi Seperti ini Masukkan lagi Nah, ini ya, kita tarik Jadi, kita buka seperti ini Jambungannya ya Itu, itu Jambungan yang pertama Lalu kita akan mengambung yang Dua, yang jenis Jambungan lain Jadi, jambungannya seperti ini Pertama, kita kirikan Lalu ini kita masukkan Setelah kita masukkan Kita gulung Seperti ini Kita gulung Kita gulung ya Kita gulung balik lagi Gulung di sini Gulung Setelah kita gulung balik Kita masukkan ke arah lubang yang sama tadi Nah, setelah itu kita tarik Nah, ini hasilnya ya Jadi, jambung tali Kuat Tidak mungkin lepas ya Itu Contoh-contoh untuk jambung tali Dan kemudian kita akan Cara merakit pancing Dua Pertama Saya akan merakit pancing Buat Umpan Kangkung Kita ambil pancing Begitu mata kail ini Kalau untuk Pancing Umpan Kangkung ya Ini paling enggak Mata kailnya Tujuh atau sembilan Kita masukkan aja Seperti ini semua Kita masukkan Pake contoh aja ya Ini saya pasang tiga Tapi yang bagus Tujuh atau sembilan Nah, seperti ini Yang terakhir kita tali Nalinya seperti ini ya Jadi Bisa Kita lihat Nah, ini Ini kita gulung ke pancingnya Gulung 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 berapa kali Lima Atau Bisa Enam Atau bisa Empat Setelah kita Kita masukkan Setelah kita gulung Kita masukkan ke lubang Tali yang Balik tadi Langsung Kita tarik Seperti ini ya Nah Sudah tertali kan Jadi kita potong Bisa Tali ini tadi Jadi Pancing yang kita Raket tadi Ini Kita masukkan tadi Kayak gini Semua Jadi untuk Mumpankannya Seperti ini ya Ini daun kangkung Jadi kita Susun pancingnya Di Binggir daun Kayak gini Makanya Perlu pancing banyak ya Nah, ini kita atur Jaraknya Jarak pancing Seperti ini Binggiran daun Kita Dilepas ya Kita atur Jarak Pancingnya Yang banyak ya Paling tidak Sembilan Nah, seperti ini Kita pasang Di pinggir daun Di atur jaraknya Nah Tali ini tadi Kita talikan ke Hujung gagang Daun kangkung Seperti ini ya Umpan Cara Umpan Daun kangkung Seperti ini Dan kemudian Yang ketiga Kita akan Merakit Pancing Untuk Umpan Lumut Rakit Pancing Untuk Umpan Lumut Ini sebenarnya Pancingnya Harus Nomor 7 Atau Nomor Berapa Ya Ini Kebesaran Cuman Ini Supaya Enak Aja Kita Merakit Jadi Pertama Kita Masukkan Lalu Nalinya Nalinya Seperti Tadi Jadi Ini Tali Kita Bukan Lalu Kita Gulung Ke Pancing Gulung Gulung Lalu Kita Masukkan Ke Lubang Tali Tadi Kita Tarik Lalu Ini Tali Senar PX Kalau Untuk Rakitan Pancing Untuk Kumpan Lumut Tali PX Kita Potong Lalu Kita Bakar Ujung Potongan Ini Tadi Supaya Tidak Tepat Lalu Kita Ukur Kira Kira 2 Senti Kira Kira Senti Kita Talikan Seperti Ini Ya 2 Senti Kira 2 Senti Kita Potong Lagi Dari Tali Tadi Terus Kita Bakar Lagi Supaya Tidak Tidak Kita Rakit Lagi Kanting Jadi Ada Tiga Buah Ya Mata Kail Ini Ada Tiga Buah Kita Rakit Lagi Seperti Tadi Kita Kita Lingat Termasuk Jadi Terbisa Lipatkan Ke Panjirnya Kayak Sini Langsung Kita Masukkan Ke Lumpang Tali Balik Tadi Kita Tarik Tarik Seperti Ini Kita Potong Lalu Sama Kita Ukur 2 Senti Seperti Tadi Kita Talikan Seperti Ini Kita Ukur Kira Kira 2 Senti Kita Potong Potong Kita Bakar Lagi Dari Yang Kita Tali Tadi Kita Nali Satu Pancing Lagi Tiga Dua Mata Kail Seperti Ini Ini Lagi Kita Nalinya Nalinya Sama Seperti Tadi Sama Terus Lalu Kita Tarik Lagi Kita Potong Lagi Nah Yang Ketiga Ini Lebih Panjang Talinya Lebih Panjang Terus Yang Pendek Ini Tadi Kita Ukur Seperti Ini Kira Kira Pancing Seperti Ini Ukur Jarak Seperti Ini Lalu Kita Talikan Jarak Seperti Ini Kita Tali Seperti Ini Kita Tali Dengan Yang Panjang Tadi Kita Tali 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 Lalu Yang Pendek Tadi Kita Tarikan Ke Atas Seperti Ini Supaya Tidak Lepas Kita Ulang Tali Lagi Tali 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 Jadi Jarak Seperti Seperti Ini Lalu Yang Ketiga Sama Ini Yang Kita Ukur Sama Tadi Kira Kira 2 cm Jadi Kita Ukur Sama Seperti Ini Dari Jarak Pancing Yang Kedua Tadi Sama Kayak Yang Tertama Tadi Lalu Kita Tali Lagi Ke Tali Yang Panjang Ini Kita Tali Nah Kita Tali Seperti Ini Lalu Kita Tali Kankering Biar Tidak Lepas Nah Kita Ulang Lagi Satu Kali Satu Nalinya Nah Jadi Seperti Ini Rakitannya Nah Ini Rakitannya Seperti Ini Tiga Matakail Ini Tiga Matakail Jadi Untuk Kumpannya Untuk Masang Kumpannya Ini Ada Saya Contohkan Jadi Ini Lumut Ini Lumut Kita Taruh Di Mangkuk Kita Kasih Air Bisa Di Ember Atau Bisa Di Bajah Yang Bintain Kita Kasih Air Nah Terus Ini Kita Pegang Ujung Matakail Yang Ujung Terus Sama Tali Yang Di Tas Ini Seperti Ini Kita Putar Putar Di Dalam Mangkok Lumut Lumut Tadi Ya Kita Putar Putar Seperti Ini Kita Pegang Ujung N Hasil Jadi Seperti Ini Ya Seperti Ini Lumut Untuk Masang Lumut Ya Kalau Untuk Gangkung Lagi Seperti Ini Jadi Pancing Kita Jejer Di Pinggiran Daun Ini Terus Dikasih Gagang Ini Untuk Apung Jadi Kita Tinggal Ngelemparkan Ke Air Yang Apa Bisa Air Yang Tenang Atau Air Yang Deras Juga Bisa Ini Untuk Apung Pancing Paling Tidak 7 Atau 9 Supaya Bisa Melikar Di Dikir Dikir Daun Ini Semua Oke Begitu Aja Salam Dari Saya Salam Satu Hobi Semoga Sukses Sukses Dan Saya Akhiri Wassalam Selamat